Dalam pembacaan Play Doi di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada selesai 22 Agustus, Mario Dandi mengutip dua ayat Alkitab. Dua ayat Alkitab tersebut berisi soal petobatan manusia atas kesalahannya. Mario mengatakan dua ayat Alkitab tersebut dipedomaninya selama menjalani proses hukum. Ia mengaku telah menyusali perbuatannya dan selalu memanjatkan doa. Untuk itu, Mario berharap agar majelis hakim memberikan keputusan seadil-adilnya untuk dirinya. Dalam Play Doi, Mario memohon pada hakim agar tak tergiring opini negatif dari publik dalam memeriksa kasusnya. Menurut Mario, saat ini banyak pemberitaan yang tidak benar terkait dirinya. Satu di antaranya terkait perilaku Mario di masa lalu yang disebut sudah banyak melakukan pelanggaran hukum. Mario menilai tuduhan tersebut tak berdasar dan menimbulkan kebencian yang meluas terutama pada keluarganya. Oleh karena itu, Mario berharap majelis hakim dapat memberikan pilihan yang objektif. Tidak ada proyeksi yang dihitung oleh Mayapada pada surat tanggal 18 April. Itu adalah biaya yang sudah dikeluarkan selama tiga bulan. Di persekite sebulannya berarti berapa? Itu perhitungannya adalah biaya visit dokter tatang, 50 juta sudah ada angkanya, ada tiga dokter. Biaya sewa bed elektrik, biaya sewa perawat. Selama satu bulan yang sudah terlewati, lalu langsung dikalikan dengan 54 tahun. Itu bagaimana ceritanya? Maksudnya kita harus verlast. Kalaupun ada proyeksi ke depan, jelas dulu berapa kali sih dokter yang diperlukan, apa sih pengobatan yang harus dibayarkan, apa sih terapi yang harus dilakukan. Kalau itu mungkin kita bicaranya beda, terus ini juga pengalihnya langsung 54 tahun. Bagaimana kalau misalnya terdakwa ini atau korban ini menjadi sembuh? Dan biaya restitusi sudah dibayar, terus mau diapain? Ya, jadi itu saja, itu nota pembelaan yang kami buat. Karena hal ini bisa terjadi kepada kalian semua, kepada saya, penuntutan itu harus juga berlandaskan keadilan. Kita setuju bahwa penegapan hukum harus dilakukan, cuman penegapan hukum itu juga tidak boleh dilakukan dengan melanggar hukum itu sendiri. Bang, artinya tadi lalu mengatakan pembayar institusi lebih memilih pembayar dibandingkan berapa penjara tambahan tambahan? Penjara tambahan menurut kami tidak bisa diterapkan dalam kasus ini, karena hanya terbatas untuk undang-undang, ya tindak pidana terkait dengan perdagangan orang dan teroris. Kalau sikapnya Mario, dia sebenarnya tidak menolak, ya walaupun nanti ada restitusi. Cuma dengan kemampuan dia, dia punya apa gitu? Kita bisa bayangkan ya, seorang yang belum bekerja ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!